Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di atas segala nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya, Ellen Joyet. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alpha dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi kita, bila mana kita mempunyai beban yang besar, kita mempunyai masalah di dalam kehidupan kita, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, maka dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di sini betapa pentingnya untuk kita bekerja sama dengan Kristus hari demi hari, sehingga kehidupan kita dapat memancarkan akan karakternya. Walaupun tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi dengan usaha kita, maka dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan, untuk terus menjalankan akan amanah yang dia sudah berikan bagi masing-masing kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, baiklah kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, satu-satunya pembimbing sejati. Ayatnya terdapat di dalam bilangan 22 ayat 12, Bangsa Moab adalah bangsa yang direndahkan. Penyembah berhala namun mereka menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam upaya mereka untuk mengamankan kekuatan ilahi melawan Israel. Menurut terang yang telah mereka terima, kesalahan mereka tidaklah sebegitu besar di mata surga seperti kesalahan Bileam. Karena dia mengaku sebagai nabi Tuhan, semua yang dia katakan seharusnya berasal dari Tuhan Yehova. Oleh karena itu dia tidak dapat berbicara sesuka hatinya, tetapi harus menyampaikan pesan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan melihat dalam diri nabi yang angku ining, seorang pria yang hatinya tercemar oleh tipu daya dan kemunafikan. Dan memperlakukan dia sesuai dengan caranya sendiri yang sesat dan keras kepala. Jadi kembali lagi kita diingatkan melalui pelajaran dari Bileam ini. Sehingga kita pun boleh meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menipu atau mempunyai hati yang cemar. Ya karena sifat-sifat ini datangnya dari si jahat dan Tuhan tidak suka dengan semuanya ini. Ya dan disini juga dikatakan bahwa Bileam memperlakukan orang-orang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dia melakukan dengan caranya sendiri. Ya dikatakan disini menyesatkan. Dan dia juga orang yang keras kepala. Jadi apapun yang kita lakukan biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Jadi inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita kembali lagi mengingatkan kita. Ya bahwa apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, baiklah kita dapat mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Contoh ini dicatat untuk kepentingan setiap generasi berikutnya. Adalah berbahaya untuk mempermainkan Tuhan. Untuk mengikuti kemauan yang keras kepala dan tegar tengkuk. Ada ribuan orang pada hari ini yang mengikuti haluan yang serupa dengan Bileam. Ya jadi kembali lagi kita diingatkan, kita dinasehati oleh firman Tuhan pada saat ini. Ya bahwa contoh ini dicatat untuk kepentingan setiap generasi berikutnya. Ya supaya tidak dapat mengulangi. Adalah berbahaya untuk mempermainkan Tuhan. Ya untuk mengikuti kemauan yang keras kepala dan tegar tengkuk. Ya tetapi ada ribuan orang pada hari ini yang mengikuti haluan yang serupa dengan Bileam. Ya kalaupun itu terjadi di dalam diri kita pribadi, mungkin itu terjadi dalam diri saya sendiri. Baiklah kita dapat menyadari bahwa hal itu adalah tidak benar di mata Tuhan. Sehingga kita meminta ampun kepada Tuhan sehingga dapat mengubah kita. Ya jadi betapa bahayanya di dalam kehidupan kita, bila mana kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Mempunyai sifat keras kepala dar dan tegar tengkuk. Ya maka disitulah setan akan mempermainkan kehidupan kita. Dia akan membuat kita bahwa hal itu adalah hal yang benar. Lakukan saja, jangan sampai kita terpuruk di dalam apa yang kita sudah lakukan. Tapi baiklah kita bangkit kembali, bangun, meminta tuntunan Tuhan. Supaya kita dapat diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Mereka mengikuti jalan mereka sendiri dan mengikuti keputusan hati mereka sendiri. Dengan berpura-pura dibimbing dan dikendalikan oleh roh Tuhan. Ya jadi betapa bahayanya ya hal berpura-pura itu. Ya hal itu sebenarnya bukan datang dari Tuhan tapi seolah-olah itu datangnya dari Tuhan. Ya karena si jahat itu menjadikan bukan hitam dan putih tetapi hitam dan abu-abu. Benar dan hampir benar. Ya kita akan keliru nanti. Kalau kita tidak mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Dan doa orang-orang yang sengaja tertipu ini dijawab sesuai dengan roh yang mendorong mereka untuk tujuan yang bijaksana. Tuhan sering mengizinkan mereka mengambil jalan mereka sendiri. Mereka berjalan dalam kabut tebal. Awan gelap yang ditembus setan ke dalam, ke dalam jiwa. Ya jadi inilah yang sedang terjadi di setiap umat-umat Tuhan. Ya betapa pentingnya kita terus meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat disadarkan supaya kita jangan menjadi orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tegar tengkuk ini. Yang tidak mau mempunyai roh kerendahan hati untuk diajar. Nasihat firman Tuhan kembali lagi memberikan kita suatu pelajaran yang indah. Supaya kita mau terus dibimbing ke jalan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita salah melangkah dan akhirnya kita mengikuti jejak daripada bileam ini. Bahaya menimpa jalan setiap orang yang meninggalkan satu-satunya pembimbing sejati. Siapa pembimbing sejati kita? Yaitu Kristus, Tuhan kita yang ada di surga. Jangan sampai kita melupakan itu. Karena dialah yang menciptakan kita. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Mencoba dengan cahaya kebijaksanaannya sendiri untuk menemukan jalan aman melewati berbagai kesulitan dan bahaya dunia ini. Orang yang demikian menempatkan dirinya dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada seorang pengelana yang mendaki permukaan tebing yang licin. Dimana jika dia kehilangan seimbangan sesaat saja dia akan terjatuh dan hancur berkeping-keping. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya bagaimana kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri maka kita akan jatuh, hancur, berkeping-keping. Baiklah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Sehingga dia akan membimbing kita walaupun kita melewati jalan yang sempit dan licin. Ya disitu dia akan memberikan kita keseimbangan untuk tetap terus berjalan. Langkah demi langkah. Kita akan diberikan kesanggupan. Kita akan diberikan kekuatan. Ya kalau kita mengandalkan diri kita maka kita akan lekas terjatuh. Ya nasihat yang begitu indah pada saat ini. Kembali lagi memberikan kita supaya kita mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Di sini juga dikatakan Daud menggambarkan bahaya dari mereka yang tidak berjalan dengan Tuhan. Yang untuk sementara tampak makmur dan cara yang jahat. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedasyatan. Ya jadi sudah dikatakan kepada kita. Sudah diberikan amaran kepada kita masing-masing pada saat ini. Ya supaya kita berhati-hati. Supaya kita terus waspada dengan situasi di sekeliling kita. Karena akan banyak ya ujian-ujian itu datang kepada kita silih berganti. Biarlah kita mempunyai keteguhan hati. Mempunyai iman yang teguh kepada Kristus. Mempunyai iman seperti Yesus. Iman yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai badai yang datang menimpa. Ya baiklah kita selalu meminta akan bimbingan dari Tuhan. Karena dia adalah pembimbing sejati kita. Yang akan memberikan kita jalan-jalan kebenaran itu. Ya sehingga kita pun dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya. Karena akan banyak bahaya menimpa setiap orang yang meninggalkan pembimbing sejati itu. Yaitu Kristus sendiri. Biarlah kita mau meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sehingga apapun yang kita sudah jalankan. Biarlah kita jalankan itu dengan sepenuh hati kita. Yaitu mempunyai hati yang tulus, yang murni untuk melayani Tuhan. Itu adalah lebih penting dari segalanya. Ya karena Yesus datang ke dunia ini juga bukan menjadi seorang raja untuk dilayani. Tetapi dia menjadi seorang hamba untuk melayani satu dengan yang lainnya. Dia sudah memberikan contoh yang begitu luar biasa di dalam kehidupnya. Karakternya begitu sempurna. Ya dia datang ke dunia ini yang penuh dengan dosa. Tetapi hal yang begitu indah bagaimana dia tidak melakukan dosa itu. Ya karena dia mempunyai ketergantungan sepenuhnya kepada bapaknya yang di surga. Apapun yang dia lakukan. Dia selalu meminta tuntunan Tuhan. Ya sehingga dia 30 tahun ya berada di keluarga Yusuf dan Maria. Ya disitulah dia belajar dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang terkecil. Ya karena dia tahu ya kehidupannya akan begitu berat. Ya karena dia akan menanggung setiap dosa seluruh dunia ini. Ya sehingga dia mau melakukan itu semua. Ya bagaimana dia harus bekerja keras hari demi hari. Ya tidak ada waktu yang dia sia-siakan di dalam kehidupannya. Ya kalau rasa itu akan datang di dalam kehidupan kita. Bila mana kita merasa lelah. Bila mana kita merasa capek. Bila mana kita merasa bahwa kehidupan kita tidak berarti. Baiklah kita mengingat kembali perjalanan Yesus. Ya disitulah kita merasa kita tidak ada apa-apanya. Biarlah kita berdoa meminta tuntunannya kepada Tuhan. Supaya dia dapat memberikan kita kesanggupan. Memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan hari demi hari. Ya tidak ada hal yang lebih penting. Daripada kita datang kepada Tuhan. Meminta tuntunannya menjadi bagian kita. Ya mempunyai komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Ya disitulah kita merasakan betapa dekatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya dia sudah menyertai kita. Dia sudah melindungi kita. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan disini juga dikatakan untuk mengikuti kemauan yang keras kepala dan tegar tengkuk. Ya jadi hal yang paling menakutkan di dalam kehidupan kita yaitu mengikuti kemauan kita sendiri. Ya sehingga disitulah kita tidak mau mendengarkan akan nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang keras kepala. Menjadi orang yang tegar tengkuk. Ya betapa pentingnya untuk kita mempunyai roh kerendahan hati. Untuk mau diberikan pengajaran. Untuk mau menerima ajaran demi ajaran yang Tuhan sudah berikan. Ya mungkin kita berada di suatu lingkungan yang hari demi hari kita di asas setiap harinya. Disitulah ya iman kita akan bertumbuh dengan semuanya itu. Ya walaupun itu berat. Walaupun itu susah. Ya tetapi dengan pertolongan Tuhan. Maka dia akan menyanggupkan kita. Renungkan lebih dalam. Apakah saya masih mendengar suara Tuhan? Ya ini pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Apakah dia membimbing hidup saya? Bagaimanakah saya bisa yakin bahwa saya mengikuti satu-satunya pembimbing sejati surga? Ya baiklah kita mau terus meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita peka dengan setiap suara roh kudus itu di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan boleh sesuai dengan kehendaknya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.